Intro Assalamualaikum Apa kabar semuanya buat teman-teman dari Sabang sampai Maruke Semoga saja pada kesempatan hari ini kita masih dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Kembali lagi kita akan melihat untuk progres pengerjaan di lintasan sirkuit Mandalika Di mana progres pengerjaan untuk sirkuit Mandalika sendiri sangat dikebut Dan terus dilakukan progres pengerjaannya yaitu pengerjaan di bagian pengaspalan maupun pengerjaan di bagian area bedok Jadi untuk itu mari stay tune terus bersama-sama untuk menyimak video ini Intro Langsung saja kita menuju ke area race control yang berada di bagian sebelah kiri untuk track lurus sendiri Saat ini bisa diperhatikan bersama-sama di kamera udara kita Di sini rame sekali aktivitas pengerjaannya di area bedok Di area bedok ini di bagian permukaannya diambil ya tanah yang dianggap lentur sedikit Diganti dengan tanah yang memang sudah disiapkan untuk pengerasan di bagian permukaan Di sini bisa dilihat bersama-sama bahwa pengerjaan untuk area bedok sudah mulai dikerjakan Saat ini untuk pengerjaan dipukuskan di bagian area race control yang sudah menunjukkan kemajuan Di sini penimbunan untuk bagian dasar sendiri terus dilakukan Jadi inilah dia pantauan kita pada tanggal 10 Juni 2021 Pengerjaan di area track lurus terutama di bagian area pitwall terus dilakukan Bisa diperhatikan bersama-sama Di sini nanti adalah batas dari dinding gebruk untuk dinding pitwall sendiri di bagian sebelah kiri Di mana rumput ini akan berada di bawah atau di belakang dinding ini sendiri Jadi untuk area pitwall sendiri akan ditaruh di bagian sisi sebelah kanan untuk area grace atau rumput sendiri Kita lanjut ke bagian sebelah kanan yang ada di sini Yaitu pengerjaan seperti biasa di sini terus dilakukan Progress pengerjaan untuk dinding pembatas sendiri Atau untuk barier sendiri di sini terus dilakukan di bagian tunnel kedua Di mana tunnel kedua ini fungsinya seperti yang kita ketahui Nanti akan dipungsikan apabila balapan maka transportasi atau kendaraan Yang akan menuju ke bagian zona tengah sirkuit akan melewati tunnel ini Tidak mungkin akan lewat di track lintasan karena balapan sedang berlangsung Jadi inilah fungsi tunnel ini sendiri Seperti yang kita ketahui tunnel ini memiliki tinggi 7,5 meter atau 8 meter Dengan badan tunnel sendiri 65 meter dan sayap sendiri 80 meter Di sini panjang sekali ya Tunnel untuk sirkuit peneliga mempunyai dua tunnel Di mana tunnel pertama yang berada di bawah track lurus Dan tunnel kedua yang berada di bawah lingkungan ketujuh dan ke-7 ke-8 itu Ya jadi kita akan lanjut lagi perjalanan kita untuk melihat situasi pada kesempatan hari ini Kita mengupload kembali buat kalian semua Supaya kita bersama-sama untuk mengetahui Apa saja yang dikerjakan saat ini di lintasan sirkuit Manaliga Kita melihat sedikit di bagian sebelah kanan di bagian inner line yang berada di tinggungan pertama Saat ini tengah dilakukan di sini juga ya Yaitu pengecoran untuk dinding pembatas sendiri Dan pengerjaan di bagian inner line terus berlangsung Yaitu pelapisan keberikutnya akan segera dilakukan juga di bagian inner line ini sendiri Kita lanjutkan lagi penelusuran kita Dan di sini bisa diperhatikan ya di bawah bukit tinggungan pertama Di mana di sini sedang berlangsung dan terus dilakukan progres pengerjaan untuk ribung VIP tentunya di sini Di mana di sini akan menyuguhkan keindahan nanti di bukit tinggungan pertama ini ya Di mana bunga bangeville sudah siap semuanya ya Memang tidak tanpa pink untuk saat ini karena memang masih hijau masih kecil Mungkin 1, 2, 3 bulan nanti akan terlihat jelas Maka luar biasa sekali akan terlihat keindahan untuk sirkuit Manaliga sendiri Langsung saja kita akan menuju ke depan untuk melihat situasi pengerjaan yang sedang berlangsung Di bagian outer line yang berada di sini yang sudah dilakukan pengas palang kemarin Di sini terus dilakukan yaitu penaruhan untuk beton gaybrook Dan pemasangan untuk pagar barier sendiri terus dikerjakan di bagian outer line Maupun di bagian sayap sebelah kanan Maupun di bagian inner line sebelah kiri dan kanannya Kita akan upload full lintasan buat kalian semua Supaya kita bersama-sama untuk mengiringi dari progres pengerjaan Atau melihat perubahan yang ada pada kesempatan hari ini Kita akan upload juga nanti sore ya untuk melihat dari hasil kinerja Yang dicapai pada hari ini Untuk itu selalu dukung channel ini ya Biasa dengan cara like, share, dan subscribe tentunya Lanjut lagi penelusuran kita Saat ini kita sudah berada di tinggungan ke-5 menuju ke-6 Pengerjaan untuk outer line sendiri sudah terlihat jelas Semuanya sudah mulai tersambung ya Dan saat ini di depan sana pengerjaan untuk lapisan sub-base Sedang dilakukan di tinggungan ke-16 menuju ke-17 Dan tersambung sudah untuk bagian outer line Tinggal di area masjid saja Perlu dibongkar sedikit Maka akan terselesaikan untuk bagian outer line yang ada di dasar sirkuit Mandalika Perlu diketahui bahwa sirkuit MotoGP Mandalika Mempunyai panjang 4,31 km dan 17 tikungan ini ya Saat ini tengah dipukuskan dan terus dilakukan progres pengerjaannya Langsung saja kita sudah berada di tunnel kedua Dimana disini terus dilakukan progres untuk pengerjaan di bagian sebelah kanan Untuk area outer line ya Service road yang berada di sebelah kiri ini Terus dilakukan Karena dimana nanti akan ditaruh untuk tier barier sendiri Di bagian sebelah kanan untuk area outer line yang ada disini Lanjut lagi penusuran kita Dan saat ini bisa terlihat disini penambahan atau penumpukan untuk material tanah Yang akan digunakan sebagai area rumput tentunya disini Disini nanti akan ditanam untuk rumput sendiri Dan semakin memanjang Semakin menunjukkan kemajuan untuk lintasan sirkuit Mandalika Ya keindahan untuk sirkuit Mandalika bisa kita lihat dari visual disini ya Luar biasa sekali Dimana sirkuit Mandalika ini adalah sirkuit jalan raya pertama yang dibuat ya Jadi luar biasa sekali dengan posisi yang sangat mantap sekali Berada di pinggir pantai Ini merupakan salah satu yang membuat sirkuit ini menjadi sirkuit andalan kita ya Sirkuit yang sangat indah sekali Tentunya nanti akan memanjakan para wisatawan maupun para pembalap yang akan beradu balapan di sirkuit Mandalika Untuk itu kita selalu mendukung untuk kelancaran di lintasan sirkuit Mandalika Kita akan selalu memberikan informasi dan selalu akan mensupport para pekerja juga Supaya semuanya berjalan sesuai harapan kita bersama Dan kita bisa memiliki sirkuit yang bertarapin personal seperti ini Kita sangat berbangga sekali Dan kita akan selalu mendukung untuk kelancarannya Terima kasih telah menonton! Kita sudah berada di tinggungan ke-11 menuju ke-12 Di mana di sini aktivitas pada siang hari ini tidak begitu rame di sini ya Dan di sini memang tinggal sedikit saja yaitu pengerjaan di bagian area grapple Maupun pemanjangan untuk area rumput sendiri di bagian tinggungan ke-12 ini Di area outer line maupun inner line di sini bisa diperhatikan sudah tersambung semuanya Dan terus dijajarkan untuk concrete barrier sendiri Di sini beton gay brook yang berada di tinggungan ke-12 menuju ke-13 ini terus ditaruh di sini Maka nanti akan dijajarkan untuk penempatan di mana yang sudah disiapkan Untuk concrete barrier sendiri atau dini pembatas ini nanti mempunyai celah atau pintu tersendiri ya Di mana nanti untuk tenaga marshal sendiri nanti akan keluar masuk lewat sana Mereka adalah para pekerja atau para pembantu nanti yang akan membantu untuk evakuasi apabila ada kecelakaan dan lain-lain Dan bagian perawatan atau pembersihan yang akan dilakukan oleh mereka di bagian sisi outer line maupun track lurus sendiri Kita lanjutkan lagi di tinggungan ke-13 menuju ke-14 Di mana di sini untuk penaruhan area rumput sendiri semakin memanjang dan terlihat jelas di sini Di bagian sebelah kanan untuk tikungan ke-14 sendiri Di sini terus dilakukan penggalian untuk pipa bagian saluran air yang terkoneksi menuju ke bagian tengah lintasan maupun di bagian laguna Di bagian sebelah kiri di sini untuk material geotekstil sudah dihamparkan sudah diletakkan di sini Ini artinya akan segera untuk dilakukan progres untuk penghamparan lapisan area gravel sendiri Dan kita lanjutkan lagi menuju tinggungan ke-15 dan ke-16 di depan ini Jadi di sini terlihat sudah banyak sekali penumpukan untuk material gravel Di sini sudah dihamparkan, sudah memanjang dan dari tinggungan ke-15 sampai ke-17 atau ke-16 di depan sana Sudah ditaruh untuk lapisan geotekstil sendiri Jadi perubahannya nampak sekali untuk progres pengerjaan di lintasan Serkit Menalika Dan saat ini kita maju sedikit ke depan untuk melihat situasi yaitu penghamparan ACBase Atau penghamparan subbase, lapisan dasar Di sini sedang berlansung untuk lapisan subbase sendiri Di mana di sini akan terkoneksi dari area outer line yang berada di tinggungan ke-16 sampai ke-17 di depan sana Setelah ini nanti akan dilakukan progres prime code dan progres penghasperan akan dilakukan di bagian sisi outer line Yang berada di tinggungan ke-16 dan menuju ke-17 di depan sana Di area tinggungan ke-16 di sisi di sini sudah dilakukan progres penghasperan tempat penaruhan beton geobruk ini Tinggal tersambung saja di bagian sisi sebelah kiri di bagian tinggungan ke-15 dan ke-16 dan ke-17 di depan ini Jadi inilah dia pantauan kita pada kesempatan hari ini Semakin menunjukkan kemajuan untuk progres pengerjaan di Mega Project Circuit Mandalika Ya mungkin sampai di sini saja pantauan kita untuk melihat pulintasan Dan pada kesempatan hari ini kita sudah sampai ke track lurus kembali Dan mungkin apabila kalian menyukai video ini bisa dibantu channel ini dengan cara klik like, share, and subscribe channel ini Supaya channel ini terus bersemangat dan selalu memberikan informasi-informasi terbaru tentang progres pembangunan di lintasan sirkut Dan kebanggaan kita bersama Akhir kata saya, Johnny Ahmad, mengucapkan terima kasih kepada kalian semua Sehat selalu ya Dan salam sejahtera Untuk itu saya ucapkan Wabilahi topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!